Lentera Maut Jelit 11. Serentak belasan orang-orang gelandangan itu pada menyerang, mengepung perempuan sinting yang mereka anggap sedang mengamuk dan perempuan sinting itu lagi-lagi tertawa mengikik sekarang seperti suara ringkik kuda betina lalu tubuhnya bergerak cepat seperti daun kering ditiup pangin badai sedangkan tangannya yang memegang tongkatnya bergerak yang kemari seperti San Gokong memukul langit ketujuh lalu beberapa detik kemudian dia berdiri diam sebab semua lawannya tidak ada lagi yang menyerang dia sebab belasan orang-orang gelandangan itu sudah pada rebah bergelimpangan tidak bergerak entah sudah pada mampus atau cuma berlagak mampus supaya jangan kena dipentung lagi Masih ada tiga orang pengemis yang sejak tadi tidak ikut bertempur Mereka berdiri bagaikan patung mengawasi perempuan sinting itu yang juga jadi mengawasi mereka bertiga Salah seorang dari ketiga pengemis itu bernama Loteng San Adi Kandung Lopengbun yang jadi pemimpin kepang cabang kota Tungnam Loteng San Mahir Ilmu Silatnya juga kedua temannya yang berdiri di sisinya Mereka tidak menetap di dalam kota Kun Beng sebab mereka hanya kebenaran sedang lewat hendak ke kota Tungnam mereka ikut rombongan lioko sebab mereka mendengar ada seorang perempuan gelandangan yang masih muda namun yang katanya memiliki ilmu silat tinggi Setelah sekarang mereka menyaksikan sendiri maka ketiganya yakin tak akan sanggup mengalahkan perempuan gelandangan itu sehingga mereka lalu lari terbirit-birit waktu perempuan gelandangan itu bergerak seperti hendak menyerang Si bocah botak kepalanya merangkak lagi buat dia mendekati Seng Sumoai Celaka-celaka keadaan menjadi semakin keruh kata si bocah sambil menengadah mengawasi Seng Sumoai yang terpaksa harus menunduk buat ikut mengawasi Kau seperti anjing buduk, kata Seng Sumoai yang kemudian tertawa mengikik membuat semua bulu-bulu si bocah jadi bangun berdiri, seperti duri dari seekor binatang landak Sejenak kedua terdiam Si bocah sekarang terduduk di lantai Juga perempuan sinting itu ikut duduk senaknya tanpa dia menghiraukan banyaknya mayat-mayat orang-orang gelandangan yang bergelimpangan Hayaa kita perlu cepat-cepat pergi dari kota ini Si bocah bersuara seperti baru tersadar siapa kesudian berdiam lama-lama di kota ini Sahut perempuan sinting itu Si bocah terdiam lagi tidak mengucap apa-apa lalu dia teringat sesuatu dan cepat-cepat dia merangkak mendekati mayat-mayat orang-orang gelandangan yang rebah bergelimpangan Dan si bocah merogoh setiap saku para pengemis itu yang dia ambil isinya Sehingga di saat berikutnya dia berhasil mengumpulkan sejumlah uang ditambah dengan sisa-sisa makanan kering yang lalu dia bagikan kepada Seng Sumoai buat dimakan Sekarang kita tidak perlu mencuri lagi, kata si bocah selagi dia mengunyah penganan kering Ya kita tidak perlu mencuri lagi, sahut perempuan sinting itu yang mengulangi perkataan Seng Su Heng Juga sambil dia mengunyah penganan kering Kita sudah punya uang cukup buat kita pergi, bocah botak berkata lagi Ya kita sudah punya cukup uang, sahut perempuan sinting itu tetap sambil dia mengunyah penganan kering Kota Hweieki yang tidak sebesar dan tidak seramai kota Kun Beng akan tetapi di kota Weieki yang ini terdapat rumah judi Hokie yang banyak dikunjungi orang Baik orang-orang setempat maupun para pendatang dari kota lain yang sengaja hendak mengadu nasib Rumah judi ini cukup besar dan luas bangunannya ada 50 orang karyawannya Di antara mereka sudah tentu ada yang pandai ilmu silat ditugaskan buat menjaga keamanan Sebab tidak sedikit orang-orang yang menjadi dekat kalau kalah berjudi yang seringkali sengaja membuat keributan Hok Taik Zie adalah nama si pemilik rumah judi itu Umurnya sudah mendekati 50 tahun akan tetapi tidak beristri Sebab katanya dia ogah mempunyai bini sehingga ada yang menuduh dia banci akan tetapi dia tidak peduli Sebab yang penting dia hendak mengejar keuntungan memupuk kekayaan Meskipun dalam hal ini dia harus menempuh karyaw yang tidak halal melakukan berbagai macam kecurangan Para pengunjung seringkali menangkap basah pihak penyelenggara bermain curang akan tetapi mereka tidak berdaya menentang Karena banyaknya kausu atau tukang pukul dan mereka tidak pula mampu mengadukan kepada pihak alat negara Sebab pejabat pemerintah setempat sudah kena didekati oleh Hok Taik Zie Orang-orang yang merasa sehat pikirannya tentu merasa heran mengapa para pengunjung masih tetap setia berjudi Meskipun mereka mengetahui bahwa mereka ditipu Mereka bahkan tidak segan-segan meminjam uang pada pihak penyelenggara Padahal mereka tahu bahwa mereka diperas Harus membayar bunga pinjaman di atas kemampuan mereka Sehingga seringkali mereka kena digebuk setengah mati dan segala miliknya hilang dirampas Tidak peduli yang berupa kerbau atau sapi anak ataupun bini Jadi orang-orang yang masih tetap datang berjudi itu adalah orang sinting yang akan marah kalau mereka dibilang sinting Pui Siebok adalah seorang laki-laki gagah yang usianya sedikit lebih tua daripada Hok Taikia Dan Pui Siebok ini juga merupakan penghuni lama di kota Wee Kiang Tapi orang tua ini seringkali melakukan pekerjaan berkelana meskipun di rumahnya Membuka perguruan ilmu silat dengan murid-murid yang cukup banyak dari kalangan pemuda setempat Dahulu waktu terjadi peristiwa pengganyangan terhadap markas Haon Biai Kau Chu yang meraja lelah dengan persekutuan Tian Tok Bun Pui Siebok sempat ikut menjadi salah seorang peserta sebab secara kebetulan dia sedang berkelana dan bertemu dengan Itin Hang Hong Kia Ya Dengan demikian nama Pui Siebok dapat digolongkan sebagian orang-orang gagah atau pendekar-penegak keadilan akan tetapi Herannya dia tidak menghiraukan urusan yang menyangkut dengan rumah perjudian Hok Kiai sehingga secara tidak disengaja Dia seolah-olah membiarkan murid-muridnya ada yang menentang dan ada juga yang bahkan ikut menjadi karyawan dari rumah penjudian itu Lau Kiam Seng adalah murid kesayargan Pui Siebok Umurnya masih muda baru 21 tahun akan tetapi Lau Kiam Seng satu-satunya murid yang sudah menguasai semua ilmu sang guru Sebab dia rajin belajar sejak dia masih kecil bahkan dia sudah dianggap seperti anak sebab pemuda itu memang merupakan anak yatim Pada suatu hari di rumah Pui Siebok kedatangan dua orang tamu laki-laki yang seorang berpakaian sederhana dari bahan kain katun Tubuhnya agak kurus akan tetapi lincah, umurnya kira-kira sudah 40 tahun atau lebih sedikit Dan yang seorang lagi lebih muda usianya agak gemuk dan membekal pedang yang digantung di bagian pinggangnya Kedua tamu itu sebenarnya merupakan orang-orang kenamaan di kalangan rimba persilatan yang kurus dan yang lebih tua usianya adalah si tukang Tau Tansi Sedangkan temannya adalah Entai Kiam Heksuma yang jago pedang dari kota Entai Mereka singgah di rumah Pui Siebok secara tergesa-gesa Mereka tidak sempat menginap meskipun Pui Siebok memaksa supaya kedua tamunya beristirahat sebab mereka katanya harus cepat-cepat menuju ke kota Tungna Menyusul kawan-kawan mereka yang berangkat secara terpisah Hasrat hati sebenarnya Pui Siebok ingin menyertai kepergian kedua sahabatnya itu akan tetapi pada waktu dia merasa kesehatannya agak terganggu Sehingga dia membiarkan kepergian kedua sahabatnya sambil dia tidak lupa mengucap terima kasih untuk berita yang dia terima dari kedua sahabatnya itu Berita itu mengatakan bahwa di kalangan rimba persilatan sedang merajalela seseorang yang menamakan diri sebagai si biang hantu tertawa Kui Moong, dan si biang hantu ini katanya khusus memusuhi orang-orang yang pernah ikut mengganyang markas si iblis penyebar maut alias Han Biai Kauju Terbukti dengan sudah tuasnya Wittin Hang Hong Kiaia bekas Piao Su Tuama Heng Kong, Kang Lam Hiapong Tiong Kun dan beberapa orang tokoh lainnya Di dekat tubuh mereka yang tewas sebagai korban pembunuhan gelap itu, selalu ditemukan sebuah lemcana bergambar biang hantu yang sedang tertawa, dengan tulisan tiga huruf Kui Moong Masih ada satu berita lain yang dibawa oleh kedua sahabatnya Pui Syebok itu yakni tentang pihak pemerintah kerajaan Beng sedang berusaha menangkap semua orang Orang yang pernah mendukung gerakan Tiosu Sengal Marhum, berikut semua anak keluarga mereka dan untuk maksud ini pihak pemerintah kerajaan Beng telah membentuk suatu regu penyelidik yang mereka namakan 13 Malaikat Maut atau Taiwe Esip Sam Chiu Para pendekar-pendekar keadilan yang pernah ikut mengganyang markas besar si iblis penyebar maut alias Haon Bia Kau Chiu, justru kebanyakan merupakan orang-orang yang pernah mendukung gerakan Tiosu Seng sehingga mereka sedang menghadapi ancaman dari dua pihak musuh Yakni pihak Sib yang hantu dan pihak Taiwe Esip Sam Chiu alias 13 Malaikat Maut yang tentunya dibantu sepenuhnya oleh pihak alat negara di mana saja mereka melakukan tugas mereka Meskipun Pui Syebok seorang yang gagah perkasa akan tetapi dia menjadi gelisah waktu menerima berita itu orang tua ini tidak gentar untuk menghadapi maut Akan tetapi orang tua ini gelisah memikirkan nasib istri dan seorang anak perempuannya yang tidak pandai ilmu silat karena memang tidak berbakat dan tidak mempunyai keinginan untuk belajar ilmu es silat Berkat adanya berita yang dia terima dari kedua temannya maka Pui Syebok lalu memutuskan hendak mengungsikan anak dan istrinya ke rumah seorang sanak yang menetap jauh terpisah dari kota Wee Kiang Untuk maksud ini dia mengerahkan 12 orang muridnya yang dia minta kesediaannya buat mengawal setelah itu dia memanggil Lau Kiam Seng murid kesayangannya Muridku kau tentu heran melihat aku mengungsikan istri dan anakku Demikian Pui Syebok mulai bicara di hadapan muridnya tanpa ada lain orang yang turut hadir dan mendengarkan Seng murid duduk diam perlihatkan sikap yang patuh dan hormat Koma kau adalah satu-satunya muridku yang mempunyai bakat baik Aku tidak rela meninggalkankah sebelum aku menyerahkan suatu ilmu yang masih aku rahasiakan Suhu apakah suhu juga akan pergi tanya Seng murid memutus perkataan gurunya Sejenak Pui Syebok terdiam seperti berpikir dia terlepas bicara di waktu memakai istilah meninggalkan Seng murid tadi Dan akhirnya dia merasa sebaiknya dia berterus terang di hadapan murid itu Muridku kau dengarkan baik-baik perkataan gurunya Pui Syebok berhenti bicara karena dia terbatuk-batuk Adalah menjadi suatu kebiasaan di kalangan rimba persilatan bahwa kalau kau melukai seseorang maka kau akan dilukai juga Atau kalau kau membunuh seseorang maka kau akan dicari untuk dibunuh juga Sekali lagi Pui Syebok hentikan perkataannya karena derita penyakit batuk Jadi ada musuh yang sedang mencari suhu tanya Lau Kiam Seng Selagi gurunya menunda bicara Pui Syebok masih terbatuk-batuk Akan tetapi dia manggut membenarkan dan Lau Kiam Seng yang berkata lagi Dan suhu hendak menghadapi musuh itu dan suhu hendak tempur Tentu sahuk Pui Syebok singkat dan gagah sikapnya Aku siap mendampingi dan membantu suhu Seng guru menggelengkan kepala melarang dan berkata Justeru ini aku tidak menghendaki Aku hanya inginkah benar-benar menguasai semua yang aku miliki Lau Kiam Seng dapat mengerti sikap ksatria dari gurunya Seseorang yang berani berbuat harus berani bertanggung jawab Dari itu dia diam tidak mengucap apa-apa Sampai kemudian guru itu mengajak dia beriatih dan Seng guru menurunkan sesuatu ilmu yang katanya masih dirahasiakan Esok harinya Lau Kiam Seng berada di antara keramaian orang-orang di dalam kota Wiyaki yang sampai kemudian dia berada di dekat tempat perjudian Hokie Dari tepat di saat adanya seorang laki-laki tua yang terpental keluar dari pintu tempat perjudian itu disusul Kemudian munculnya enam orang kausu atau tukang pukul yang langsung menghajar laki-laki tua itu Laki-laki tua itu meratap dengan muka dan tubuh penuh luka-luka akan tetapi para kausu itu tidak menghiraukan memukul dan memukul lagi memakai pentungan mereka Sampai laki-laki tua itu mampus tanpa ada orang yang berani menolong padahal banyak orang-orang yang melihat peristiwa itu Lau Kiam Seng memang pernah dilarang oleh gurunya untuk dia mencampuri urusan di tempat perjudian Hokie akan tetapi peristiwa laki-laki tua itu dianiaya sampai mampus Sungguh-sungguh tidak dapat membendung semangat untuk dia membela keadilan Dari itu dia lupa dengan pesan gurunya dan dia lompat menerkam salah seorang kausu yang masih menginjak mayat laki-laki tua tadi Dan kausu itu kemudian kena kepelan Lau Kiam Seng sampai diarubuh terjatuh dengan mulut mengeluarkan darah Semua kausu yang lain ikut menjadi marah karena melihat adanya seseorang yang berani mencampuri urusan mereka Sementara Lau Kiam Seng tidak jadi gentar meskipun para kausu itu mengurung dan mengetung dia Pemuda itu kemudian dilibat dalam suatu perkelahian sementara semua orang pada bubar ketakutan Dan Lau Kiam Seng yang mendadak teringat dengan pesan gurunya cepat-cepat dia mencari kesempatan buat kabur Akan tetapi pihak para kausu itu tidak mau membiarkan pemuda itu kabur Mereka langsung mengejar kemana saja pemuda itu kabur Lau Kiam Seng tidak berani lari pulang ke rumah gurunya dia lari ke arah bukit gunung Hiyesan Dan di tempat yang sunyi ini dia lakukan perlawanan karena dia marah sebab para kausu itu sangat mendesak Kalian sangat keji kalian telah memaksa aku teriak Lau Kiam Seng bagaikan dia kemasukan hantu di tengah kepungan lima orang kausu yang mengepung Pemuda itu mengamuk bagaikan orang sinting tanpa dia menghiraukan bahwa dia tidak bersenjata Sedangkan pihak kausu itu semuanya membawa pentungan dari besi Para kausu itu mengepung sambil mereka memaki sebab di antara mereka ada yang mengenali Lau Kiam Seng sebagai muridnya Pui Syebo Lau Kiam Seng tambah marah terlebih waktu dia mendengar nama gurunya ikut kena dimaki oleh para kausu itu Dan hal ini mengakibatkan pemuda itu merubah kera berkelahi melancarkan berbagai pukulan maut karena tak kuasa dia membendung kemarahan Pada akhir pertempuran itu ada tiga orang kausu yang rebah tewas Sedangkan yang dua orang lagi kabur terbirit-birit dengan langkah kaki pinjang Sementara Lau Kiam Seng berdiri seorang diri menung sambil dia mengawasi mayat-mayat korban tangannya Aku telah membunuh mereka sudah pasti suhu akan marah Dia menggerutu seorang diri bagaikan seorang sinting dan sesudah itu dia lari bagaikan orang yang dikejar Hantu lari dan terus lari mendaki gunung hiaisan tak berani pulang menemui gurunya tanpa dia menghiraukan hari kemudian menjadi gelap Dan dia belum makan sejak siang tadi Hujan pun kemudian turun dengan amat lebatnya disertai bunyi suara petir dan kilat yang menyebar Memberikan sekedar alat penerang buat Lau Kiam Seng yang sia-sia mencari perlindungan di bawah pohon yang lebat Karena air hujan terus menerobos membasai semua pakaiannya Pemuda Lau Kiam Seng kemudian lari lagi tambah mendaki gunung hiaisan Sebab dia teringat adanya suatu bangunan kuil tua yang sudah tak dipakai lagi yang dahulu pernah diadatangi Selagi dia masih merupakan seorang bocah yang nakal Dia agirang waktu kemudian melihat kuil tua itu tetap masih berdiri Keadaannya gelap bulita tetapi kadang-kadang ada sinar kilat yang membantu dia buat menemukan letak pintu kuil Pemuda Lau Kiam Seng kemudian memasuki kuil tua Dia berhati tabah dan tidak percaya adanya hantu di dalam dunia ini Dia hanya bersiaga dari adanya seseorang yang akan menyergap dia Sebab ia merasa bahwa sekarang dia merupakan seorang pelarian yang baru saja melakukan pembunuhan Tiba-tiba pemuda ini mendengar suara tawa yang mengikik Bagaikan ada kuntilanak yang bertemu mangsa laki-laki Seperti dalam cerita kakek Lu yang seringkali dia dengar Sebab kakek Lu yang menjadi tetangganya dan terkenal tukang ngecap di kedai araksi akong Akan tetapi Lau Kiam Seng tidak percaya adanya kuntilanak Seperti dia tidak percaya adanya hantu Hanya suara tawa itu terdengar dan terasa terlalu dekat dari kangzusi.com Tempat dia berdiri di dalam suatu ruangan kuil tua itu Pemuda ini memaksakan pandangan sepasang matanya menerobos Kegelapan mengikuti arah suara tawa kuntilanak tadi terdengar lalu tiba-tiba ada sinar kilat yang menyambar Tepat selagi kuku-kuku runcing dari sepasang tangan si kuntilanak itu hendak mencekik leharnya Lau Kiam Seng berteriak sekeras yang dia mampu lakukan sambil dia bergerak memutar tubuh Lari terbirit-birit secepat yang dia mampu lakukan buat dia meninggalkan ruangan kuil tua itu menuju ke bagian luar Dengan bantuan sinar kilat tadi Lau Kiam Seng sempat melihat Seng kuntilanak yang rambutnya lepas terurai tidak teratur Mukanya nyangir kayak kuda betina yang marah-marah perlihatkan dua baris gigi-giginya yang kuning tak pernah dicuci Dan kuntilanak itu masih muda usianya kelihatan tubuhnya yang putih sebab kuntilanak itu hanya memakai baju dalam Sekali lagi kilat menyambar dan sekali lagi Lau Kiam Seng sempat melihat adanya setan kecil yang botak kepalanya Dan yang menghadang di adegan sepasang lengan merentang, menghadang tidak memperbolahkan Lau Kiam Seng lari keluar dari dalam kuil tua itu Lau Kiam Seng tambah terkejut Di bagian belakangnya ada kuntilanak setengah telanjang yang mengejar di bagian depannya sekarang menghadang setan cilik berkepala botak yang bahkan tubuhnya telanjang Sampai kelihatan semua bagian tubuhnya yang ada Mau tak mau Lau Kiam Seng harus berlaku dekat Dia lompat cukup tinggi dan melesat lewat bagian kepala yang botak milik setan cilik itu Dan pemuda ini berhasil lewat lalu cepat-cepat dia meninggalkan kuil tua itu tanpa menghiraukan hujan masih turun dengan amat derasnya Sementara di dalam hati dia mengucap syukur dengan berkata seorang diri Untung setan cilik itu tidak bisa terbang mengejar aku di lain pihak Sebenarnya hari sudah lewat magrib waktu perempuan sinting itu memasuki kota Wiyeki yang sambil dituntun oleh si bocah gelandangan yang botak kepalanya Di kota yang cukup besar dan ramai itu si perempuan sinting tidak mau sebarang memilih tempat istirahat padahal katanya dia merasakan perutnya sangat mual Entah sakit apa, katanya Si bocah yang botak kepalanya terpaksa bertanya-tanya kepada sesama orang-orang gelandangan tentang kemungkinan adanya sebuah kuil tua di dalam kota itu Dan mereka mendapat jawaban ada sebuah kuil tua yang letaknya di atas gunung hiaisan Kemudian menyusuri jalan-jalan di dalam kota Hweki yang itu tanpa ada orang-orang yang memperhatikan mereka Sebab masyarakat sudah terbiasa dengan adanya kaum gelandangan ataupun orang-orang sinting Apalagi di zaman edan seperti waktu itu banyak orang-orang sehat yang mendadak jadi sinting dan banyak orang-orang sinting yang mengaku sehat otaknya Si bocah yang botak kepalanya mengeluh karena tidak menduga jalan menuju ke kuil tua itu sangat jauh dan mendaki gunung yang tinggi menjulang ke angkasa Akan tetapi perempuan sinting itu memaksa karena katanya hanya mau beristirahat di sebuah kuil tua atau setidaknya di sebuah bangunan yang sudah tidak dihuni Orang-orang es sinting hujan kemudian turun dengan amat derasnya akan tetapi perempuan sinting itu memaksa untuk terus berjalan Sebab katanya perutnya bertambah mual Si bocah yang botak kepalanya sekarang bukan lagi menuntun Seng Sumoai Sebaliknya Seng Sumoai yang menuntun dia bahkan bagaikan menyeret sebab si botak sudah kehabisan tenaga buat dia mengangkat sepasang kakinya Syukur buat si botak sebab mereka akhirnya berhasil mencapai letak kuil tua itu berada Tidak kuat lagi si botak buat melangkahkan kakinya maka dia terduduk senaknya tanpa peduli di sudut atau bagian mana dia berada Sementara Seng Sumoai mencari suatu ruangan terpisah Sempat melarang si botak memasuki ruangan itu sebab dia hendak membuka bajunya yang basah untuk dikeringkan Si bocah yang botak kepalanya cepat pulas tertidur karena sangat letihnya keadaannya dan si botak tidak peduli dia harus tidur Telanjang sebab pakaiannya juga basah yang dia buka dan gelar di lantai untuk dikeringkan Di dalam ruangan yang dipilihnya perempuan sinting itu juga membuka baju luarnya yang basah Lalu dia rebah beristirahat sambil dia merasakan bagian perutnya yang terasa mua sampai tiba-tiba dia terkejut Karena adanya seseorang yang memasuki ruangan tempat dia rebah beristirahat Perempuan sinting itu bersuara marah menduga si bocah membantah larangan tadi Akan tetapi dia ikut menjadi terkejut waktu adanya sinar kilat yang berkilauan Memperhatikan suatu wajah seorang laki-laki muda yang dia tidak kenal yang hampir dia cekik mampus Perempuan sinting itu kemudian tidak menghiraukan lagi waktu laki-laki muda itu kabur ketakutan Dan dia kembali merebahkan dirinya sambil merabah bagian perutnya yang kian membusung Esok paginya Lau Kiam Seng sudah cukup jauh terpisah dari letak kudil tua yang ada kuntilanaknya Kuntilanak nyengir kayak kuda betina ketemu pacar Pemuda ini masih tetap berada di atas gunung Hiyesan akan tetapi di bagian tempat orang-orang biasa mencari dan mengambil batu-batu gunung buat dijadikan bahan bangunan dan sebagainya Lau Kiam Seng sengaja mendatangi bagian itu sebab dia hendak menemui salah seorang saudara seperguruannya Li Kim Sui yang bekerja pada perusahaan pembuat batu nisan Pemuda Li Kim Sui menjadi terkejut waktu dia sedang mendorong sebuah gerobak kecil yang beroda tunggal buat mengangkut batu dan mendengar ada suara Seng Suheng yang memanggil dia Li Kim Sui menunda gerobaknya dan melihat Seng Suheng yang berada di balik sebuah batu besar menghindar dari penglihatan lain orang Suheng kau es inting Kata Li Ka Im Sui selekas dia sudah mendekati Lau Kiam Seng dan dia menyambung bicara sebelum Lau Kiam Seng sempat bersuara apa-apa Komaka sedang dicari oleh orang-orang sebab alat negara hendak menangkap kau yang dituduh menjadi pengacau dan pembunuh Sebenarnya apa yang sudah terjadi Lau Kiam Seng merasa penasaran akan tetapi dia tidak berdaya Sebar dia tahu pihak alat negara sudah terima uang suap dari pihak rumah judi Hoki Kepada adik seperguruannya itu diceritakannya tentang terjadinya peristiwa kemarin Sutee tolong kau beritahu Suhau Aku membunuh mereka sebab mereka sangat sewenang-wenang Aku terpaksa umpatkan diri dan aku hendak pergi meninggalkan kota maksiat ini Baik Kau berhati-hatilah, sahut Lik Im Sui yang terpaksa harus cepat-cepat melakukan tugasnya Karena adanya seorang rekannya yang sudah memanggil dia Waktu kemudian Lika Im Sui tiba di tempat dia kerja dengan mengangkut sebuah batu yang besar buat dijadikan batu nisan Maka dia melihat majikannya sedang bicara dengan dua orang tamu yang agaknya hendak memesan sebuah batu nisan Titik J.W.Taya hendak memilih batu yang mana buat dia jadikan batu nisan Pesanan J.W.Taya terdengar antara lain Kata si majikan Samlil mempersilahkan kedua tamunya memilih Kedua tamu itu perlihatkan lagak sombong mengawasi ke berbagai sudut tempat batu-batu yang belum atau yang sedang disiapkan untuk dijadikan batu nisan Lalu kedua tamu itu mengawasi pemuda Lika Im Sui yang masih memegang gerobak berisi batu Yang itu saja, kata salah seorang dari kedua tamu itu sambil dia menunjuk memakai alat pentungan dari besi yang khas dari orang-orang yang bertugas di rumah judi hokie Majikan pengusaha batu nisan itu menjadi girang Dia senang melihat Likim Sui salah seorang petugasnya memperoleh batu yang bakal cepat menjadi duit Baik silahkan J.W.Taya berikan contoh yang perlu ditulis pada batu nisan itu Dua tamu itu saling mengawasi di antara mereka sambil mereka perlihatkan muka dan lagak menghina Salah seorang dari mereka kemudian mengeluarkan secari kertas yang sudah ada tulisannya Makam puis Yebok, majikan itu terkejut waktu dia membaca kalimat yang buat ditulis pada batu nisan yang dipesan serasang tangannya gemetar Seolah-olah tak kuat dia memegang kertas yang baru dia baka itu J.W.Taya, tentu, sedang bergurau, dan berkata terbata-bata Kenapa kami harus bergurau sahut salah seorang dari kedua tamu itu yang lukanya ada sedikit tanda bekas luka kena benda tajam Bukankah? Pui Suhu masih hidup Likim Sui ikut terkejut waktu mendengar perkataan majikannya itu Juga seorang rekannya yang sedang memahat sebuah batu Hahaha tamu yang ada cacat luka pada mukanya itu tertawa dan dia meneruskan berkata Dia bakal mati tidak lama lagi L.Tetapi, tetapi apa kami tidak berani menerima pesanan Kurang ajar dan laki-laki itu memukul memakai pentungan besi Kena punggung pengusaha itu yang jadi tersungkur jatuh dengan mulut mengeluarkan darah Likim Sui jadi tambah terkejut sampai dia melepaskan gerobaknya Lalu dia menerkam hendak mencegah laki-laki itu mengulang lagi pukulannya terhadap majikannya Akan tetapi pemuda ini yang justru kena dipukul pada lengan kanannya Pemuda itu marah sampai dia lupa rasa sakit pada lengannya Sebaliknya kepalan tangan kirinya berhasil memukul dada laki-laki itu Sampai laki-laki itu perlihatkan rupa menahan rasa sakit Akan tetapi Likim Sui tidak dapat mengulang serangannya Sebab dari bagian belakang dia dipukul oleh tamu yang lainnya Sehingga punggung fa kena pentungan besi dan dia tersungkur lalu sekali lagi dia hendak diserang Sebelah kaki Likim Sui bergerak menendang ke belakang cukup tepat Dia mencapai sasaran akan tetapi pemuda ini sudah diserang oleh laki-laki yang ada tanda cacat di bagian mukanya Sementara itu majikan Likim Sui berteriak-teriak supaya jangan terjadi perkelahian Akan tetapi teriaknya itu sia-sia belaka sebab Likim Sui cepat terbah terkulai tak berdaya Dan di saat teman sejawatnya hendak menolong maka temannya itu pun kena pentungan besi Sampai dia pingsan akan tetapi masih terus dipukul sampai dia mampus seperti Likim Sui yang sudah mampus duluan Lagi tiga hari kalau pesanan tadi belum selesai kau ikut mampus seperti mereka Kata laki-laki yang ada tanda cacat luka pada mukanya Mengakibatkan si pengusaha jadi tambah ketakutan Namun tak berani dia mengucap apa-apa dan dia tetap gemetar Meskipun kedua tamunya yang ganas sudah lama pergi Sedangkan di tempatnya sudah banyak berkumpul para tetangganya yang tadi menghilang ngumpatkan diri Kedua laki-laki yang telah melakukan pembunuhan tadi Dengan perlihatkan lagak garang mereka langsung mendatangi rumah Pui Siabok Bahkan langsung mengakui perbuatan mereka yang telah membunuh Likim Sui Hai kalian adalah orang-orang dari rumah jadi hoki Kata Pui Siabok sambil dia mengawasi pentungan besi yang dipegangi oleh kedua tamu yang tak diundang itu Tidak kedatangan kami tak ada hubungannya dengan tempat judi itu Meskipun kami adalah karyawan dari mereka, sahut orang yang cacat pada bagian mukanya Jadi tanya Pui Siabok yang menahan rasa marah Kami adalah sisa-sisa orang tiantuk bun di atas gunung kau Wetsan yang pernah kau ikut ganyang oh jadi kalian adalah bekas anak buahnya Si iblis penyebar maut alias haun dia kau cu yang sudah masuk neraka Pui Siabok Menanya lagi dengan suara mengejek dan sekaligus untuk menegaskan Persetan dengan perkataanmu itu Sekarang kami tantang kau akan tetapi kita jangan lakukan pertempuran di sini Kita lakukan saja di atas gunung Hiasan supaya tidak ada orang Yang melihat dan merintang, sampai di antara kita ada yang mampus bagus Suatu tantangan yang baik sahuk Pui Siabok tidak gentar dan dia lalu mengikuti kedua tamunya yang sudah mendahulukan dia Mereka bertiga melakukan perjalanan secara wajar tanpa menghiraukan adanya orang-orang yang memperhatikan mereka Karena masyarakat kota Wiyaki yang memang sudah banyak yang mengetahui perihal peristiwa Lau Kiam Seng yang sudah membuat kekacauan membunuh beberapa orang karyawan rumah Judi Hoki Sehingga masyarakat merasa iba miliar Pui Siabok yang harus mempertanggungjawab perbuatan muridnya itu Udara cukup cerah waktu mereka bertiga telah mencapai tempat tujuan mereka Dan kedua laki-laki yang mengaku sisa orang-orang Tehian Tok Bun itu segera melakukan penyerangan setelah Pui Siabok menyatakan siap menghadapi mereka Sementara itu di dalam hati Pui Siabok sebenarnya masih ada beberapa hal yang sedang dia pikirkan Pertama adalah mengenai murid kesayangannya Lau Kiam Seng yang katanya telah membunuh beberapa karyawan rumah Judi Hoki Sehingga murid itu dicari oleh pihak alat negara, hendak ditangkap dan dihukum sebagai seorang pembunuh Orang tua ini yakin bahwa Lau Kiam Seng tidak gentar dengan pihak tentara negeri juga tak gentar terhadap orang-orang dari rumah Judi Hoki Sebaliknya murid itu rupanya takut menemui gurunya takut kena dimarahi dari itu Lau Kiam Seng menghilang umpatkan diri Akan tetapi orang tua ini yakin bahwa di suatu saat Seng murid akan pulang menemui dia Sye Mengenai pihak rumah Judi Hokiye memang benar Pui Bok melarang murid-muridnya menentang dan Mencampuri urusan orang-orang dari rumah Judi itu sebab si pemilik yang bernama Hoki Kiam pernah menemui Dan mengaku pernah jadi taubak persekutuan Ceng Leong Pang sebagai pembantu dari Toa Ceocu Pui Syeban Kakak kandung Pui Syebok yang usianya setahun lebih tua Jadi Pui Syebok tidak mau menentang orang-orang dari rumah Judi Hokiye sebab dia masih menghormati kakak kandungnya Saat itu entah berada di mana tak lagi menjadi Toa Ceocu di Ceng Leong Pang dan tak lagi diketahui berada di mana akan Tetapi Pui Syebok yakin bahwa Seng kakak masih hidup Sekarang mengenai kedua orang yang mengaku sebagai sisa orang-orang Tian Tok Bun Yang seorang mengaku bernama Kwee Tian Peng yang mukanya cacat dan temannya mengaku bernama Kan Sang Kian Kedua orang yang sedang mengepung dia ini boleh saja mengaku bahwa kedatangan mereka tak ada hubungannya dengan urusan rumah Judi Hokiye Dan hal ini ada baiknya juga bagi Pui Syebok buat dia tidak ragu-ragu turun tangan Akan tetapi sekilas terpikir oleh orang tua ini Kalau-kalau pihak Hokiye juga sengaja memakai dua orang bekas sisa orang-orang Tian Tok Bun Buat menyingkirkan dia yang dianggap sudah mulai menentang berhubung dengan perbuatan Lau Kiam Seng yang menjadi muridnya Sebagai seorang jago kawakan yang sudah banyak pengalamannya Pui Syebok tidak gentar diketung oleh dua orang musuh yang tinggi ilmunya itu Jago tua ini hanya berhati-hati dan waspada oleh karena sebagai orang-orang yang menjadi sisa kaum Tian Tok Bun Maka kedua lawannya itu pasti memiliki senjata yang mengandung bisa racun seperti kebiasaan mereka pada waktu Tian Tok Bun meraja lelah menyebar maut Pui Syebok sengaja tidak memakai senjata tajam buat menghadapi kedua lawannya sebab jago tua ini tetap merasa khawatir dengan senjata lawan yang mengandung bisa racun Sebaliknya kedua lawannya ternyata tidak menghiraukan bahwa Pui Syebok tidak bersenjata sebab mereka tetap memakai pentungan mereka yang dibikin dari bahan besi khusus karyawan yang menjaga keamanan rumah judi Hokiye Jago tua ini perlihatkan kelincahan tubuhnya menghindar dari setiap pukulan pentungan besi Akan tetapi di saat yang perlu dia bersedia menangkis memakai lengannya yang ternyata cukup kuat buat dia menahan pukulan pentungan besi itu Sementara sepasang kepelannya juga cukup keras seperti palu besi Berulang kali Kwee Tian Peng kena gebuk dan kena ditendang, sampai laki-laki yang cacat mukanya itu tersungkur jatuh Demikian pula keadaannya dengan temannya yang bernama Ken Sang Kian Yang kena dihajar jatuh bangun akan tetapi keduanya bersemangat banteng dan tahan kena gebuk terus melakukan perlawanan Bahkan pentungan besi mereka berhasil pula memukul jago tua itu Akan tetapi sayangnya tidak kena pada bagian yang berbahaya seperti pada bagian kepala yang gesit seperti bisa pindah tempat Makin lama mereka berkelahi, makin jelas kelihatan bahwa Kwee Tian Peng berdua temannya kalah tenaga, juga kalah napas dan kalah ilmu Sehingga mereka lebih banyak kena digebuk akan tetapi untungnya mereka menang banyak sehingga tidak mudah mereka dibikin semaput Baik Kwee Tian Peng maupun Ken Sang Kian segera menyadari segi keuntungan mereka yang menang banyak sehingga tenaga mereka seolah-olah berlipat dua dan alangkah Baiknya jika mereka dapat bekerjasama dan menggabung tenaga mereka buat sekaligus menghadapi tenaga lawan Sebagai akibat dari hasil kerjasama mereka yang baik maka kemudian mereka berhasil membuat puisi ebok jatuh Bangun setengah mampus, sampai orang tua itu seperti tidak percaya dengan kenyataan yang sedang dihadapi dan dia lalu mengerahkan sisa tenaganya buat mengadu tenaga dengan lawannya Cukup hebat keadaan kesudahan dari usaha jago tua ini sebab tubuh mereka bertiga saling terpental jatuh saling meringis menahan rasa sakit Adalah pada saat itu selagi puisi ebok terjatuh duduk dan sedang mengurut bagian dadanya yang kena dipukul Maka mendadak melayang sebatang pisau belati yang lalu membenam di bagian dada jago tua itu di dekat telapak tangannya yang sedang dia gunakan untuk mengurut Chuan Yuxin Jie, jago tua ini bersuara mengeluh cukup didengar oleh Kwee Tianteng dan Kensang Kian Yang juga sedang terduduk menahan rasa sakit Dan jago tua itu menyadari bahwa dia bakal cepat mampus sebab Chuan Yuxin Jie atau belati penembus tenggorokan adalah senjata yang khas dari orang-orang Tiantok Bun yang mengandung bisa racun maut Seseorang segera mendekati puisi ebok dengan didahului oleh suara tawanya bagaikan tawa hantu kesiangan Dan seseorang itu adalah seorang laki-laki yang usianya kira-kira 30 tahun lebih bermuka pucat Dia melangkah mendekati sambil sebelah tangan kanannya memegang sebilah pisau belati yang tajam mengkilat Hanya sekejap puisi ebok sempat melihat kehadiran laki-laki bermuka pucat itu sebab puisi ebok saat itu segera semapu tidak sanggup menahan pengaruh bisa racun yang menjalar di dalam tubuhnya Laki-laki bermuka pucat itu tertawa lagi Tawa seperti hantu kegirangan karena mangsanya sudah mampus akan tetapi dia masih tetap melangkah mendekati kemudian tangannya bergerak dan perut puisi ebok robek seperti dibedah Ususnya keluar didahulukan oleh darah hitam yang menerobos keluar Sekali lagi laki-laki itu tertawa seperti hantu mandi darah sebab pisau belati dan telapak tangannya penuh noda darah Lalu dengan tangan kirinya dia meraba mukanya menarik selaput kulit luar sehingga pada lain detik dia berganti wujud menjadi seorang orang tua dan ternyata dia adalah hok tai kiai si pemilik rumah judi hoki Adalah pada saat itu muncul lauk yang senggan sempat pemuda ini melihat keadaan gurunya yang sudah tewas mandi darah dengan perut robek seperti dibedah Pemuda ini baru saja menderita kelaparan Dia bagaikan sudah putus asa dan hendak pulang ke tempat gurunya akan tetapi rasa tidak percaya adanya hantu di dalam dunia ini membuat dia jadi kembali ke kuil tua yang dia yakin ada penghuninya dan kalau ada orang yang menghuni tentu ada makanan sehingga kalau-kalau ada makanan dia boleh minta kalau tidak diberi dia akan memaksa atau akan dia curi Si bocah yang botak kepalanya sudah pulang habis membeli makanan sedangkan seng sumo ai tidak ikut pergi sebab merasakan perutnya yang mual Lau kiam seng memasuki kuil tua itu di saat si bocah baru saja ke belakang kepingin kencing Alangkah senang hati Lau kiam seng yang melihat adanya beberapa bungkusan makanan yang lalu dia samber dan dia makan lupa bahwa makanan itu milik lain orang Atau milik si kuntilanak dan si setan cilik yang botak kepalanya yang semalam membuat dia lari terbirit-birit menerobos hujan lebat Si bocah yang botak kepalan fangomel panjang lebar, waktu dia menemui makanannya sedang diserobot oleh seorang pemuda gelandangan yang semalam datang mengganggu Setan kau berani mencuri makanan pulau kiam seng menjadi sangat terkejut Si setan botak muncul dan memaki dia sebagai setan pencuri Pemuda ini lari terbirit-birit tetap membawa bungkusan makanan dan mulutnya pun masih tetap mengunyah Si bocah botak mengejar, disusul oleh seng sumo ai dan perempuan sinting itu mungkin akan berhasil menangkap Lau kiam seng karena dia sudah cepat melewati si botak akan Tetapi si botak mendadak jatuh terguling-guling dan berteriak-teriak minta tolong membuat perempuan es sinting itu balik dan menolong si botak berdiri Setelah itu baru dia mengejar lagi sebab dia marah ada orang sinting mencuri makanannya Lau kiam seng mahir ilmu ringan tubuhnya akan tetapi dia terheran-heran karena si kuntilanak ternyata dapat lari lebih cepat lagi Seperti terbang dengan pakaiannya yang kotor berkibaran melawan tiupan angin gunung hiasan Di dalam hati Lau kiam seng berteriak dia yakin bahwa dia bakal kena dipegang oleh kuntilanak itu Dia takut bahwa dia bakal dipaksa menjadi lakinya kuntilanak itu seperti cerita yang seringkali dia dengar Untung bagi pemuda ini dia hafal dengan letak dan jalan-jalan di atas gunung hiasan itu Sehingga dia sengaja memilih jalan-jalan yang sukar dan berhasil menyesatkan seng kuntilanak itu Sampai kemudian Lau kiam seng menemui keadaan gurunya bahkan sempat dia melihat perbuatan Ho Taikie yang sedang mengganti wujud mukanya Manusia biadab kau lebih ganas dari segala macam hantu Maki Lau kiam seng sambil dia menyerang memakai sepasang kepelan tangannya Ho Taikie sempat tertawa akan tetapi tak sempat dia mengucap apa-apa Dia angkat sebelah tangannya yang masih Memegang pisau belati membabat sepasang kepelan pemuda yang sedang menyerang itu Lau kiam seng sempat melihat Berbahaya kalau sepasang kepelannya kena disapu oleh pisau belati yang tajam itu Sehingga kaki kanannya yang mendahulukan dia gunakan buat menendang Dan Ho Taikie kena ditendang sampai dia terpental akan Tetapi dia cepat dibantu oleh Kwe Tian Peng berdua Kansang Kian Yang menyerang memakai pentungan besi membuat Lau kiam seng tidak berkesempatan meneruskan serangannya Kepada Ho Taikie Kwe Tian Peng berdua Kansang Kian sudah mendapat pengalaman tadi Waktu mereka melawan puisi ebok dari itu mereka berdua cepat-cepat mengambil siasat bersatu padu Dan siasat mereka berhasil mengimbangi tenaga Lau kiam seng yang masih utuh Di pihak Lau kiam seng dia juga mengganti siasat tidak mau memberikan kesempatan bagi kedua musuh itu berada saling berdekatan Dia bergerak gesit seperti seekor kera lompat kian kemari Kadang-kadang pindah menyerang Ho Taikie yang sudah ikut bertempur dan kadang-kadang dia pindah menyerang Kwe Tian Peng Atau secara mendadak dia beralih kepada Kansang Kian Sehingga siasat pemuda ini berhasil mengacaukan siasat Kwe Tian Peng berdua Kansang Kian Bahkan Ho Taikie tidak berdaya padahal orang tua yang licik ini hendak menimpuk memakai pisau belati bekas Dia membedah perutnya Pu Isie Bo Betapapun halnya orang-orang yang sedang ditempur oleh pemuda Lau kiam seng merupakan tokoh-tokoh kawakan di kalangan rimba persilatan terlebih Lo Taikie yang sebenarnya adalah bekas kawasu atau ketua setempat dari Tiantok Bun Cabang Kota Hang Bun Tenaga Lau kiam seng lambat laun menjadi berkurang karena dia menghadapi lawan yang ulet Sedangkan dia merupakan seorang pemuda yang tidak banyak mendapat pengalaman bertempur Sehingga beberapa kali dia kenap pukulan pentungan besi dari Kwe Tian Peng maupun Kansang Kian Bahkan baju pemuda itu sudah ada yang robek kenap pisau belati Ho Taikie Di saat Lau kiam seng berada dalam keadaan yang gawat Maka tiba-tiba pemuda ini melihat datangnya si kuntilanak yang berlari-lari seperti terbang Sambil di tangannya dia memegang tongkatnya yang panjang Jelaka mati aku sekali ini Lau kiam seng berteriak di dalam hati akan tetapi tidak ada maksudnya buat melarikan diri Karena dia bertekad hendak melakukan balas dendam atas kematian gurunya Akan tetapi di luar dugaannya perempuan sinting itu justru membantu Lau kiam seng Yang dialiat sedang diketung oleh tiga orang musuh Tongkat perempuan sinting itu yang kira-kira berukuran 1 meter panjangnya dan ternyata merupakan tongkat yang istimewa Lau kiam seng menduga tongkat itu dibuat dari bahan kayu Juga ketiga lawan bertempurnya menduga demikian Akan tetapi di saat tongkat itu kena bentur dengan pentungan besi Maka terdengar bunyi suara benda-benda logam yang saling bentur menandakan tongkat itu dibikin dari bahan logam Perhatian perempuan sinting kemudian lebih banyak dia alihkan kepada Lok Tai Kie yang bersenjata pisau belati Dan dia membiarkan waktu Lau kiam seng memilih lawan Kuei Tian Peng berdua Kansan Tian dia mendesak Hok Tai Kie sampai mereka terpisah dari tempat Lau kiam seng bertempur Lalu di suatu saat Lok Tai Kie berteriak menyeramkan dan dia rubuh tewas dengan leher hampir putus Bagaikan terkena senjata tajam Semua yang mendengar teriakan suara Hok Tai Kie itu menjadi kaget Dan sejenak mereka mengawasi melihat keadaan Hok Tai Kie yang rebah pewas dengan leher hampir putus Segera Kansan Tian menjadi ketakutan setengah mati waktu mendadak Dilihatnya Kuntilanak itu mendekati dia Cepat-cepat dia bergerak lari akan tetapi secepat itu juga dia dihadang oleh Kuntilanak itu Yang memegang tongkatnya yang istimewa sehingga Kansan Tian menjadi nekat dan terpaksa harus bertempur Melawan Kuntilanak yang pakaiannya kotor seperti pakaian orang-orang gelandangan Dilain pihak Kuei Tian Peng juga mau lari akan tetapi dia kena ditendang oleh Lau Kiam Seng Sehingga mereka berdua jadi bertempur lagi namun tidak banyak susah lagi buat Lau Kiam Seng mengalahkan lawannya Yang bahkan dia binasakan dengan memutar kepala Kuei Tian Peng sampai kedengaran bunyi suara tulang-tulang leher yang patah Bertepatan pada saat itu Lau Kiam Seng melihat Kansan Tian juga sudah binasa dengan kepala remuk Kena dihajar tongkat si Kuntilanak yang istimewa Sejenak Lau Kiam Seng berdiri mengawasi dan pemuda ini masih mengawasi waktu Kuntilanak itu juga mengawasi Tidak akan tetapi tidak lama sebab Kuntilanak itu cepat-cepat menunduk seperti anak perawan yang malu-malu kucing Dia tentu bukan Kuntilanak dia orang es inting Pikir Lau Kiam Seng di dalam hati dan pemuda ini batal mengucap terima kasih Karena menganggap perempuan sinting itu tentu tidak akan mengerti dengan maksudnya Dan kalau dia mendekati kemungkinan perempuan sinting itu salah paham dan dia akan dihajar Mampus memakai tongkat yang istimewa itu Tanpa dia mengucap apa-apa terhadap si perempuan gelandangan itu Maka Lau Kiam Seng lalu mendekati mayat gurunya dan pemuda ini lalu menangis sedih Didekat mayat sang guru yang rebah dengan perut pecah bagaikan kena dibedah Cukup lama Lau Kiam Seng menangis dan cukup lama perempuan sinting mengawasi sambil dia berdiri dam di tempatnya yang tadi Sekali lagi Lau Kiam Seng mengawasi dan sekali lagi pandang mati mereka berdua jadi bertemu lalu sekali lagi perempuan sinting itu menunduk Sehingga Lau Kiam Seng kemudian menggali liang buat dia mengubur jenazah gurunya Setelah selesai mengubur jenazah gurunya maka Lau Kiam Seng terduduk senaknya di atas tanah dekat makam gurunya Dan sekali lagi dia menangis sambil dia beristirahat melepas lelah Waktu kemudian pemuda ini menengadah maka dia melihat perempuan sinting itu masih berdiri di tempatnya yang semula masih mengawasi dengan sepasang sinar mati yang hampa akan Tetapi waktu pemuda itu menengadah dan mengawasi maka perempuan sinting itu cepat-cepat menunduk lagi membawa lagak seperti anak perawan yang malu-malu kucing Adalah pada saat itu Lau Kiam Seng melihat dan mendengar kedatangannya si bocah botak yang muncul sambil dia berteriak-teriak Sumoai Sumoai komawah dia bukan setan cilik Dia tentu manusia kerdil, kata Lau Kiam Seng di dalam hati Perempuan sinting itu ikut mendengar teriak suara si bocah botak Dia mengawasi ke arah si botak yang lagi lari mendatangi Kemudian dia ganti mengawasi si pemuda yang ia anggap cengeng lalu secara mendadak Dia tertawa ngikik seperti kuntilanak ketemu laki Dan sepasang tangannya dia angkat memperlihatkan kuku-kuku yang runcing kotor sambil ia melangkah mendekati pemuda yang cengeng itu Mati aku dicekik Teriak pemuda Lau Kiam Seng di dalam hati dan cepat-cepat dia lompat berdiri buat kabur meninggalkan tempat itu Akan tetapi dia dikejar perempuan sinting itu yang ikut lari dengan sepasang tangan tetap merentang Lau Kiam Seng lari dan terus lari ketakutan Dia yakin perempuan sinting itu kambuh penyakit gilanya dan dia akan mati dipentung atau dicekik kalau dia tidak lekas-lekas lari Perempuan sinting itu terus mengejar bahkan sambil perdengarkan suara meringkik seperti ringkik seekor kuda betina yang mengejar lakinya Sementara tongkatnya dia selipkan di bagian punggung seperti lagak jagoan perempuan membawa sebatang pedang Untung bagi Lau Kiam Seng, sebab waktu dia menengok dilihatnya perempuan sinting itu sedang berhenti mengejar Sebab dia harus menunggu si bocah botak yang turut lari menyusul Sambil tak hentinya si botak memanggil-manggil Seng Sumoai Meskipun demikian, Lau Kiam Seng terus lari menyusuri gunung hengsan Pikirannya sedang teringat dengan kematian gurunya akibat perbuatan dia yang menentang orang-orang dari rumah Juh di Hokie Dan sekarang pemuda ini hendak mengganyang tempat maksiat itu, buat dia melepas dendamnya Setelah itu dia akan menghilang dari kota Wee Kiang Masyarakat setempat banyak yang melihat lewatnya Lau Kiam Seng yang tergesa-gesa menyusuri keramaian di jalan raya Mereka merasa heran melihat keadaan pemuda ini yang pakaiannya kotor Bahkan ada yang koyak juga muka dan kaki tangan pemuda itu kelihatan kotor Sebab dia habis berkelai, habis jatuh bangun dan habis menggali lubang kubur buat jenazah gurunya Kasihan dia sekarang jadi orang sinting, kata seseorang pada yang lain Dia jadi pemuda gelandangan, sebentar lagi dia jadi orang hukuman, kata yang lain Karena teringat pemuda itu sedang dicari pihak alat negara sebab sudah membunuh orang Demikian masyarakat kota Wee Kiang saling membicarakan pemuda itu Sampai kemudian mereka jadi tambah terkejut dan lari ketakutan Sebab katanya pemuda sinting itu sedang mengamuk di rumah judi Hokie Bahkan sudah membunuh lagi beberapa orang karyawan tempat perjudian itu Sebagian masyarakat setempat kemudian lari ke kantor pejabat pemerintah Membawa laporan tentang si pemuda sinting yang baru mengamuk memikin pejabat pemerintah itu Lalu mengirim sepasukan tentara buat melakukan penangkapan Masyarakat mulai merasa lega hati Sebagian ada yang berbelas kasihan kalau sampai lauk yang sengkena ditangkap dan dihukum mati Mereka tinggalkan kantor pejabat pemerintah Ada yang pulang ke rumah mereka Ada pula yang mendekati rumah judi Hokie untuk melihat perkembangan selanjutnya Dan di tengah perjalanan mereka itu sejenak perhatian mereka pindah kepada seorang perempuan sinting Yang sedang berjalan tergesa-gesa sambil menarik sebelah tangan seorang bocah gelandangan yang botak kepalanya Nah, perempuan sinting itu menarik-narik seorang bocah gelandangan Rupanya si botak suka menunggu perempuan sinting itu, kata yang seorang pada yang lain Mungkin perempuan sinting itu mengira si botak adalah lakinya, kata yang lain sambil tertawa diikuti oleh teman-teman mereka yang tertawa tak hentinya Lau Kiam Seng setengah tobat menghadapi sedemikian banyaknya musuh yang mengepung dia Untung pemuda ini membawa pisau belati bekas milik Hok Tai Kie, yang dia temukan menggeletak dekat mayat Hok Tai Kie Dan dengan adanya pisau belati itu para karyawan yang memegang pentungan besi merasa takut juga untuk mendekati pemuda yang mereka anggap sudah menjadi orang sinting Akan tetapi oleh karena banyaknya orang yang mengepung dia Maka Lau Kiam Seng merasa perlu mengamuk memakai pisau belatinya sehingga lagaknya seperti orang yang sudah benar-benar gila Bahkan bertambah gila terlebih ketika beberapa orang karyawan sudah ada yang kena ditikam mampus Bahkan ada pula di antara mereka robek perutnya seperti diberdah sampai ususnya ikut keluar Melihat pemuda sinting itu jadi bertambah ganas maka para karyawan pada mengganti senjata Mereka memakai berbagai senjata tajam bahkan ada yang panjang berupa tombak dan sebagainya Makin gawat keadaan Lau Kiam Seng karena semua musuh yang mengepung sudah pada mengganti senjata Sekali dia lengah maut adalah menjadi bagian dia Adalah pada saat itu si perempuan sinting datang sambil sebelah tangan menuntun si botak dan sebelah tangan lagi memegang tongkatnya Perempuan sinting itu melihat pemuda Lau Kiam Seng yang sedang dalam keadaan gawat Seorang karyawan rumah jadi tersungkur ke dekat dia dan perempuan sinting itu menghantam memakai tongkatnya Memaksa karyawan itu rubuh tengkurap dan terus mampus sebab kepalanya pecah kena pentung Si bocah yang botak kepalanya menjadi ketakutan waktu banyak musuh yang langsung mengurung mereka berdua Akibat Seng Sumo Ai tadi sudah membunuh orang Sia-sia si botak mencari tempat berlindung dan dia kena tendangan waktu musuh pada menyerang Sampai tubuh si botak mental tinggi lalu nyangkut di atas kaso yang melintang Sehingga di tempat itu si botak merasa aman bahkan dapat dia menonton orang-orang yang sedang mengamuk dan diamuk Lau Kiam Seng sempat melihat perempuan sinting itu datang menolong dia lagi Pemuda ini jadi bertambah heran sebab sudah berulang kali dia diuber-uber seperti mau ditelan akan Tetapi kalau sudah saling berhadapan perempuan sinting itu dianggan tunduk malu-malu kucing Seperti janda muda ketemu calon laki Tetapi semangat tempur Lau Kiam Seng waktu itu jadi bangkit lagi Terlebih waktu dia melihat perempuan sinting itu sudah banyak memukul musuhnya Bahkan ada yang terus mampus tidak bangun lagi Lau Kiam Seng ngamuk lagi pisau belatinya bertambah ganas membedah perut lawan dan membongkar isi perut sampai mendadak Dia mendengar si botak berteriak-teriak dari atas tiang kaso mengajak Seng sumuai lari sebab datangnya sepasukan tentara negeri Perempuan sinting itu juga mendengar teriak suara si botak Tubuhnya sangat ringan seperti seekor burung walet Waktu dia lompat tinggi menyambar tubuh si botak yang dia ajak turun Dan pada detik berikutnya mereka sudah kabur Meninggalkan rumah judi itu disusul oleh Lau Kiam Seng yang juga ikut kabur Dan dia bahkan lari mengikuti arah kedua orang-orang sinting itu lari Sehingga banyak orang melihat adanya tiga orang-orang gelandangan yang lari saling susul Ketiga orang-orang sinting itu ternyata lari dan mendekati gunung Hiyesan Kembali ke kuil tua tempat kuntilanak itu bersarang bersama si setan kecil yang botak kepalanya Lau Kiam Seng duduk bersandar pada tembok kuil tua yang kotor ada lumutnya Sedangkan di bagian dalam ada perempuan sinting itu bersama si bocah gelandangan yang botak kepalanya Pemuda Lau Kiam Seng juga tidak mengerti entah apa yang menyebabkan dia lari mengikuti arah yang diambil oleh kedua orang-orang sinting itu Akan tetapi akhirnya dia merasa hanya di kuil tua itu dia aman umpatkan diri Akan tetapi dia tidak berani ikut masuk ke ruangan dalam Dia hanya duduk bersandar dekat pintu siap untuk lari kalau perempuan sinting itu hendak mencekik dia lagi Seng malam kemudian datang menggantikan siang hari dan perut Lau Kiam Seng menjadi lapar lagi Padahal sudah beberapa kali dia isi dengan air kali yang terdapat di bagian belakang kuil tua itu Dua orang-orang sinting yang berada di dalam kuil mungkin masih marah Sebab Lau Kiam Seng pernah mencuri makanan mereka sehingga pemuda itu tidak berani masuk buat dia minta makanan Meskipun dia tahu kedua orang-orang sinting itu sedang mengisi perut mereka dengan makpau Sekali lagi pemuda ini harus merasakan derita kelaparan suatu hal yang tidak pernah terjadi selama dia berada di dekat gurunya Teringat dengan gurunya itu maka sepasang mata Lau Kiam Seng jadi basah dengan air mata Dia tidak menduga bahwa akibat perbuatannya maka gurunya jadi binasa secara penasaran Pemuda ini menyesali dan memarahi dirinya sampai dia memukul-mukul tembok kuil sambil dia menangis membuat si botak keluar buat melihat Lalu si botak berpendapat bahwa pemuda itu ternyata adalah seorang pemuda sinting Seperti Seng Sumuai seorang perempuan sinting yang suka menangis maupun tertawa sendirian Betapapun halnya, si bocah gelandangan yang botak kepalanya itu tidak sampai hati Dia merasa ikut menjadi iba Karena dia bisa mengetahui pemuda sinting itu tentu kelaparan sebab belum makan Dari itu dia lalu melemparkan sebuah bakpao yang masih utuh dan si botak itu tidak menghiraukan bahwa perbuatannya itu seperti dia memberikan sisa makanan kepada seekor anjing gelada sebab sesungguhnya dia takut mendekati pemuda sinting itu Takut si pemuda mengamuk memakai pisau belati yang tajam yang bisa membedah isi perutnya Lau Kiam Seng berhenti menangis waktu bakpao itu jatuh di atas pangkuannya Dia menengadah dan sempat dia melihat si botak Sebagai tanda terima kasih pemuda ini nyengir sambil dia manggut-manggut Akan tetapi si botak cepat-cepat ngepot masuk ke dalam kuil seperti dia ketakutan Heran tetapi dasar bocah sinting, pikir Lau Kiam Seng di dalam hati sebab dia heran dengan perbuatan si botak yang memberikan makanannya tetapi ketakutan dan cepat-cepat masuk Sebaliknya kalau makanannya dicuri setan botak itu jadi marah-marah sampai mengejar Benar-benar orang sinting Dan Lau Kiam Seng tidak peduli yang penting perutnya yang lagi lapar dapat diisi dan sambil mulutnya mengunyah Mulai dia berpikir tentang perempuan sinting yang semula dia anggap kuntilanak penasaran Pemuda ini memikirkan tentang kegagahan perempuan sinting yang masih muda usianya itu Kulit mukanya memang hitam akan tetapi hitam kotor sebab banyak debu bercampur keringat yang sudah berkarat Lau Kiam Seng merasa yakin bahwa perempuan sinting itu berkulit putih Sebab dengan bantuan sinar kilat dia pernah melihat bagian tubuh yang